Saudara dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-43 menyampaikan hasil raporan reses terkait persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, listrik, dan lahan yang menjadi masalah utama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke-43 di gedung utama kantor DPRD Kaltim. Dalam rapat paripurna membahas penyampaian dan penyerahan laporan hasil reses aspirasi masyarakat anggota DPRD Provinsi Kalim masa sidang 3 tahun 2023. Penjabat Gubernur Kalim Akmal Malik mengapresiasi laporan hasil reses DPRD Provinsi. Akmal Malik juga mengatakan laporan hasil reses DPRD Kalim menjadi tahapan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini DPRD mempunyai fungsi representasi, sementara pemerintah daerah mempunyai fungsi eksekusi yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengagregasikan kepentingan. Akmal berharap hasil reses ini menjadi bagian dari penyempurnaan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalim yang telah disepakati bersama. Proses seperti ini juga harus diketahui oleh pemerintah daerah loh, karena yang punya fungsi representasi itu kan adalah DPRD. Pemerintah punya fungsi eksekusi, nah artinya harusnya dimulai dari DPRD mengartikulasikan kepentingan masyarakat itu. Sekali lagi ada agak resesif bias karena kepala daerah itu kan merasa juga karena dia dipilih langsung oleh masyarakat yang menjadi representasi juga. Sejatinya dalam sistem yang fungsi-fungsi artikulasi kepentingan itu adalah di DPRD. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun meminta program-program kerja pemerintah daerah bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota legislatif saat reses. Samsun menambahkan persoalan yang disampaikan warga untuk pemerintah provinsi cukup beragam, namun yang paling mendominasi adalah infrastruktur, pelayanan dasar termasuk listrik, dan masalah lahan. Berkembang di masyarakat, isu yang berkembang di masyarakat tentunya tadi kalau kita dengarkan secara sesama, infrastruktur menjadi favorit, isu yang dari masyarakat. Kemudian pelayanan dasar termasuk listrik, elektrik dikasih juga masih rendah karena uang luasan area kita. Nah kemudian terkait dengan masalah lahan, di Kalimantan Timur ini sudah terbagi oleh izin iuk maupun izin pertambangan, pertumbunan, dan izin-izin yang lain. Yang kemudian itu membatasi kami, membatasi rakyat Kalimantan Timur untuk penguasaan lahan terkait status lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Muhammad Samsun menambahkan, persoalan lahan di Kalimantan Timur sudah terbagi oleh izin hak guna usaha atau HGU, maupun izin pertambangan, perkebunan, dan izin lainnya yang membatasi penguasaan lahan oleh masyarakat. Untuk itu perlu kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Timur untuk menuntaskan persoalan itu. Mengingat penuntasan masalah di berbagai sektor memerlukan dana yang tidak sedikit. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan.